Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Jumpa kembali dengan saya pada channel belajar bermanfaat Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengganti background pada Google Meet Seperti diketahui bahwa Google Meet merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Dari paut hingga ke perguruan tinggi Kemudian digunakan juga untuk rapat ataupun koordinasi dalam kepanitian-kepanitian Tentu saja Google Meet adalah aplikasi yang hampir sama dengan Zoom Hanya saja pada Google Meet belum dilengkapi dengan fitur untuk mengganti background Sehingga kadangkala kita perlukan penggantian background dengan menggunakan aplikasi dari pihak ketiga Sebagai contoh yaitu menggunakan snap camera Pada kesempatan ini akan diberikan tutorial bagaimana cara mengganti background menggunakan snap camera Baiklah kita langsung saja Langkah awal yang perlu kita persiapkan yaitu kita unduh terlebih dahulu aplikasi snap camera Kita bisa menggunakan browser baik itu menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Mava Secure Browser ataupun yang lain Saya akan menggunakan Google Chrome Seperti ini Kemudian apabila telah tampil seperti apa yang ada di layar kita ketik di sini snap camera Kemudian kita enter Akan muncul tampilan seperti yang ada di layar ini Kita bisa gunakan bagian atas ini ataupun yang kedua di sini Yang pertama kalau misal kita gunakan yang bagian atas di sini kita klik download di sini Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita checklist di sini Yang menyatakan persetujuan Klik Kemudian ini tuliskan emailnya Misalkan katalah Kemudian kita klik di sini checklist di sini Kemudian apabila komputer dari kita menggunakan Mac Kita klik yang bagian download for Mac Dan apabila komputer kita adalah menggunakan Windows OS nya Kita klik di sini download for PC Seperti ini Ada pun yang tadi Yang kedua ini bisa pula kita klik di sini sama Kemudian klik Unduhan gratis Ini close Kemudian kita klik di sini unduhan gratis untuk Windows Unduhan akan tampil di sebelah bawah di sini Ini yang tadi yang link pertama ternyata di sini lebih update dibandingkan link kedua di sini Setelah proses unduhan selesai Maka langkah selanjutnya yaitu Instalasi snap camera Langkah yang perlu kita lakukan yaitu klik Kanan untuk unduhan Snap camera kemudian run as administrator Kemudian apabila tampil kotak dialog seperti ini kita klik yes Di sini proses instalasi akan kita mulai Kemudian ini next Tampil seperti ini Kita next kembali Next Install Kemudian apabila ingin menampilkan icon snap camera di desktop Maka kita checklist di sini Apabila tidak menginginkan untuk menampilkan di desktop Maka kita uncheck Dalam hal ini saya pilih checklist di sini Kemudian next Install Ini proses ekstraksi file Ini proses ekstraksi file Ya ini instalasi telah selesai Di sini kita klik finish Maka akan menuju ke snap camera Perlu waktu beberapa saat di sini Ya ini sudah kita mulai di sini Kita klik next Kemudian di sini kita pilih finish Setelah tampil tampilan seperti yang ada di layar Maka langkah selanjutnya yaitu Kita setting Karena untuk tampilan ini Saya menggunakan kamera belakang Bukan kamera depan Di sini kita bisa atur Di sebelah kanan kita klik Kita pilih HP Full HD Kamera Klik di sini Kemudian kita klik back Maka di sini akan tampil Tampilan saya Tanpa background Di sini Jadi di sini Di belakang saya Dinding warna putih Apabila kita menghendaki Untuk mengganti background Maka kita pilih Misalkan katalah Perpustakaan di sini Kita ketik saja Dalam bahasa Inggris Di sini Kita pilih Misalkan di sini Background telah berubah menjadi Buku-buku Perpustakaan di sini Kita pilih yang lain Misalkan di sini tetap masih Perpustakaan Like Ya ini sudah berubah lagi Kemudian Misalkan kita ganti lagi Di sini Ganti lagi Ganti lagi Misalkan Kita tinggal Memilih apa yang kita sukai Kalau misalkan kita ganti Laboratorium Misalkan Kita ketik saja Di bagian di sini Kita klik Laborat saja Sudah cukup muncul Tampilan Lab Ini kita Coba Klik di sini Backgroundnya sudah Berubah Kita ganti lagi Seperti ini Ganti lagi Kalau mau ganti lagi Coba boleh Seperti ini Coba lagi Misal Saya ingin menggunakan Background ini Untuk keperluan Meeting pada Google Meet Maka setelah muncul Di Snap Camera ini Kita Buka saja Google Chrome Masuk ke Google Meet Klik di sini Langsung saja Di sini Misal kita gunakan Untuk Start Meeting Jadi memulai rapat Misalkan ini Kita ketik Rapat wali murid Continue Di sini kita Sudah memasuki Google Meet Kita tunggu sebentar Sampai muncul Tampilan Kamera Dalam pemakaian Snap Camera Dijalankan terlebih dahulu Snap Camera Kemudian baru Google Meet Kalau ini belum muncul Kamera Kita bisa Klik di sini Setting Kemudian Videonya Kita pilih Menggunakan Snap Camera Di sini Pilihnya Snap Camera Kemudian Close Nanti di sini Akan muncul Kamera Jadi di sini Gambar kita Akan muncul di sini Videonya Setelah itu Baru Join No Ini tampilan saya Sudah Masuk dalam Google Meet Dengan background Menggunakan Virtual background Menggunakan Snap Camera Demikian Tutorial Pada kesempatan Hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati